Selamat pagi, semuanya dari Indonesia, salam setelah sejahtera dari saya, Coach Magetier. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana Anda melakukan prospektif strategi di bisnis Anda, di mana Anda mempunyai beberapa strategi dari bidang sales proses yang berbeda. Tahap pertama adalah tahap tentang suspecting. Mungkin Anda mengetahui kepada saya, suspect itu apa Coach? Suspect ini adalah orang yang butuh jasa dan produk Anda tapi belum berhubungan dengan Anda. Bagaimana Anda menyentuhnya? Yang pertama, saya ingin menanya apakah Anda memiliki database? Apakah database ini terdapat dengan baik sehingga Anda gunakan? Bagaimana Anda mempunyai teman, kolega, network di samping Anda yang membutuhkan jasa yang Anda akan berikan kepada mereka? Database ini penting, bisa Anda dapat dari referensi. Atau Anda bisa searching di online dengan Google atau beberapa tools atau browser search yang sangat luar biasa sehingga Anda bisa dapat datanya. Atau Anda bisa mencari di media. Bisa dari, kalau dulu ada yellow page, sekarang mungkin bertukar dengan data-data yang lebih terintegrasi sesuai dengan bisnis masing-masing. Sehingga hal ini Anda memiliki data setiap waktu. Jika Anda tidak memiliki database yang kuat, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi prospect dalam bisnis. Yang kedua, strategi untuk prospect. Nah, prospect ini agak menarik sedikit. Target market harus Anda pahami dulu. Target market harus Anda pahami dulu. Karena prospect itu tidak akan muncul dari target market yang tersusun dari siapa sih pelanggan Anda. Mengapa mereka suka berbisnis dengan Anda? Yang ketiga, di mana mereka berada sehingga Anda mudah untuk menghubunginya, memberikan iklan yang terintegrasi di sana, dan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, bagaimana Anda mengelola sosial media? Sehingga sosial media ini akan mendatangkan prospect kepada Anda. Banyak seperti sosial media sekarang. Apakah Anda menulis jasa dan perlengkannya dalam sebuah blog? Bagaimana Anda mendukasi dengan mudah? Yang kedua, bagaimana Facebook Anda? Apakah Facebook Anda tercampur dengan Facebook yang isinya tentang provokasi atau isinya tentang sara? Saya tidak menyarankan ini dilakukan oleh Anda. Pastikan bahwa Facebook bisnis Anda hanya berisi tentang bisnis sesuai dengan produk dan jasa yang Anda tawarkan. Yang berikutnya adalah Twitter. Twitter adalah bagaimana Anda selalu memberikan kata-kata quotes atau teks tentang informasi dalam kondisi yang berkala. Jangan Anda hanya melakukan satu waktu, di lain waktu Anda tidak melakukan. Berikutnya lagi, LinkedIn. LinkedIn ini adalah sebuah sosial media yang berisi tentang direktur, CEO, perusahaan-perusahaan korporasi yang mungkin ini menjadi premium klien Anda. Dan untuk Anda bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak atau dengan nilai yang lebih besar. Yang berikutnya lagi tentang video. Anda perlu membuat video tentang Anda. Karena kalau Anda tidak pernah membuat video tentang Anda, bagaimana orang tahu dan searching di search browser untuk menemukan nama Anda jika mereka cari. YouTube adalah salah satu video source yang Anda bisa masukkan sehingga semua orang akan bisa mengetahui apa yang Anda lakukan dan bisnis apa yang Anda berikan kepada mereka untuk mereka dapat manfaat. Website juga merupakan hal yang perlu. Apa bedanya blog dengan website? Website ini berisi tentang profile Anda. Website ini berisi tentang apa yang Anda lakukan dan Anda bisa bercerita tentang visi, misi, dan culture yang Anda punya dalam bisnis yang Anda miliki. Jadi website ini penting karena sifatnya pasif. Bisa Anda buat, bisa. Anda bisa membuat form untuk orang masukin sebagai subscriber di bisnis Anda. Jadi yang berikutnya adalah, apakah Anda perlu mempasang iklan? Perhatikan news media apa yang Anda perlu. Radio talk show, TV media, magazine, majalah, atau newspaper. Di mana yang dua bagian di bawah ini sekarang sudah sangat sedikit dan ditinggalkan orang. Media online adalah menjadi media yang sangat dicari. Video adalah salah satu hal yang paling banyak dicari orang dan paling banyak dilihat orang karena orang tidak punya waktu untuk membaca dalam satu waktu. Yang berikutnya adalah material seperti katalog, brosur, leaflet, CD, DVD, profile punya Anda. Atau Anda menciptakan sebuah buku tentang apa yang Anda lakukan dalam bisnis. Itu semua untuk menciptakan prospek ke dalam bisnis. Setelah mereka datang ke Anda, apa yang Anda lakukan? Pastikan setiap Anda menelpon kantor Anda, tim Anda di front office memiliki yang namanya skrip. Skrip mereka menjawab, skrip mereka bertanya, atau Anda juga melengkapi yang namanya tools untuk mencatat data-data inti dari prospek-prospek tersebut. Lakukan cold calling. Apa cold calling? Cold calling adalah menelpon kepada orang-orang yang belum tahu Anda. Anda juga perlu melakukan follow up. Kita nyebutnya cold calling. Sehingga Anda juga menjelaskan atau menginformasikan kembali kepada orang yang sudah tahu Anda. Ini adalah strategi tentang prospek. Di mana prospek ini akan menjawab dan melakukan sales response yang Anda bisa ukur. Sehingga mereka ingin lebih jauh ketemu Anda. Mungkin mengatur bisnis meeting setelah itu. Atau meminta penawaran setelah itu. Atau mungkin mereka membeli produk-produk Anda dalam bentuk yang sederhana dulu. Dengan biaya yang sangat mudah. Nah, disinilah yang kita namakan bayar. Bayar inilah yang nantinya akan lanjut menjadi customer. Pada saat Anda memiliki bayar di bisnis Anda, mungkin Anda bisa memberikan strategi yang namanya voucher. Strategi yang namanya get member. Atau special trust untuk pelanggan baru. Sehingga mereka akan membeli di berikutnya. Karena mereka sangat cocok dengan produk Anda. Sehingga mereka menjadi customer. Antara buyer dan customer ini masih belum pasti loyal atau belum pasti beli setiap waktu di Anda. Makanya strategi di customer ini ada banyak strategi. Anda mengajak mereka untuk berada di seminar series yang Anda lakukan. Sehingga mereka tahu lebih jauh atau Anda undang di gathering Anda. Atau Anda setiap waktu menghubungi mereka untuk menawarkan produk-produk pengunggulan Anda. Atau memberikan voucher atau special trust kepada mereka. Ini membuat mereka akan menjadi loyal customer di perusahaan Anda. Pastikan prospekting ini terus berjalan setiap waktu sehingga Anda bisa mendapatkan customer loyal di perusahaan Anda. Demikian dari saya, Post Margeti Erwin. Silakan hubungi saya di 750-2788 dan 758-16337 untuk Anda mendapatkan free business diagnosis untuk korporasi Anda. Sehingga Anda lebih terstruktur dalam melakukan prospekting di bekerja Anda. Sekian dari saya, salam sosial segala.